Oh, apa yang terjadi pemirsa? Apa yang terjadi? Sebuah drama ini, sebuah drama Gleberseng tampaknya mencetak gol. Belum lanjut jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Persebaya rupanya juga menaruh minat pada back asing Madura United, Kleberseng Sousa, sedang ada upaya komunikasi dengan sang pemain untuk memperkuat skuad musim depan. Berkas Kleberseng sudah ada di meja Persebaya, tapi belum ada komunikasi mengenai harga, segera akan ada pembicaraan ke arah situ, kata sumber yang enggan disebutkan namanya. Kleberseng sendiri merupakan back asal Brazil yang berpengalaman di Liga 1 Indonesia. Dia mulai bergabung dengan Madura United sejak 2022 dan masih jadi back andalan sampai musim ini. Back berusia 31 tahun itu ikut membawa Madura United menembus Championship Series hingga masuk final. Kemampuannya sebagai pemain belakang sudah tidak diragukan lagi. Kleberseng sendiri diproyeksikan mengisi slot pemain asing Persebaya untuk Liga 1 musim depan. Sebelumnya, sudah ada Bruno Moreira yang dipastikan menjadi salah satu pemain asing musim depan setelah menandatangani kontrak sampai 2026. Persebaya saat ini juga sedang berusaha melengkapi slot pemain asing untuk skuad Liga 1 musim depan. Bajul Ijo disebut mengincar gelandang timnas Palestina, Mohamed Rashid. Nama Mohamed Rashid memang sudah tidak asing di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Dia tercatat pernah membela Persib Bandung dan dan saat ini masih berstatus sebagai pemain Bali United. Kabarnya, Bali United berniat melepas gelandang berusia 28 tahun tersebut. Persebaya pun ingin merekrutnya untuk melengkapi komposisi tiga gelandang asing untuk musim depan. Persebaya berkomunikasi dengan Mohamed Rashid. Selain yang dari Portugal, ada Rashid yang akan mengisi lini tengah Persebaya, kata sumber yang enggan disebutkan namanya. Sebelumnya, Persebaya memang menjalin komunikasi untuk mendatangkan gelandang bertahan asal Portugal, Gilson Costa. Rencananya, Gilson dan Rashid akan jadi duo gelandang bertahan andalan mereka musim depan. Itu ditambah dengan keberadaan Francisco Rivera, playmaker asal Meksiko. Menariknya, Rashid tercatat pernah bertanding di Stadion Gelora Bumtomo, Surabaya, dalam balutan Jersey Timnas Palestina. Itu terjadi saat mereka bermain imbang 0-0 melawan Timnas Indonesia dalam FIFA Match Day pada tanggal 14 Juni tahun 2023 lalu. Gelandang berusia 27 tahun itu sempat menjalani musim yang mengesankan di Maung Bandung. Dia mampu menyumbang 6 gol dalam 27 laga dan menjadi motor permainan Perseb pada Liga 1 2022. Menariknya lagi, aksinya membuat nama Indonesia sempat diperbincangkan saat masih membela Perseb. Dia saat itu mendapat panggilan Timnas Palestina yang bertarung di turnamen Piala Arab 2021. Rashid mampu mencetak satu gol saat timnya bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi. Gol itu menjadi yang perdana buatnya di level internasional. Pada musim ini, dia memilih membela Bali United dan jadi pilihan utama sepanjang regular series hingga championship series. Rashid tercatat membukukan dua gol dalam 30 laga bersama Serdadu Tridatu. Bagaimana kelanjutannya? Kita tunggu saja. Terima kasih telah menonton!